Kalau lo adalah produsen atau pengusaha baru mulai nih Dan lo berpikir untuk tidak ngiklan Lo usahakan salah besar gitu Karena secara gak langsung atau secara tidak sadar ya Lo liat ya, brand-brand besar aja itu masih ngiklan gitu Brand-brand sekelas Aqua, Lemon Rale, Magdi Apapun lah, Oreo sebut aja gitu, brand-brand besar yang emang kita lihat setiap harinya Itu masih ngiklan Lah, terus kita yang baru mulai gak mau coba beriklan gitu Kalau misalnya alasan lo adalah duit, gak ada duit gitu, gak ada budgetnya Harusnya polanya dirubah nih, dari pertama kali lo mau bikin produk Misalnya lo punya duit 100% lah ya Misalnya lo punya duit katakanlah 10 juta Jangan 7 juta yang jadi produk, 3 juta yang jadi yang lain-lain Di balik, 3 juta yang jadi produk, 7 juta yang jadi lain-lain Jadi ad, jadi aset, jadi segala macem gitu Jadi, kalau bisa Pas lagi mau produk situ, lo slip in tuh biaya marketing Biaya ads, biaya buat endorse, QOL, segala macem Lo slip in gitu di modal itu Jadi, gak apa ya Namanya, jadi gak ngarepin dari temen terus Jadi lo jangan berpikir kalau Gue bikin produk enak, bagus gitu Ntar gue pasang di whatsapp, ternyata ada yang beli Ya oke, mungkin 1x2x akan ada yang beli gitu Tapi sampai kapan gitu, circle lo yang beli terus Kan lo harus datangin orang-orang baru Nah, itu dia Brand-brand besar sadar bahwa Pelanggan lama gak melalui beli Lo harus terus tarik pelanggan baru Orang-orang baru Yang emang akhirnya Market yang tadinya bukan market lo Berubah jadi market lo Katakanlah misalnya Untuk produk lo Range umurnya 25-35 tahun Misalnya untuk produk lo ya Nah, ketika udah jalan 5 tahun Kan orang yang umur 25 kan Eh, yang umur 30 kan udah jadi 35 kan Eh, yang umur 35 udah jadi 40 tahun kan Itu kan bukan jadi segmen lo lagi kan Dia hanya akan jadi loyalis lo aja Ketika dia beli Bukan karena dia kena iklan lo Tapi karena dia Udah tau produk lo Seenak itu, sebagus itu, sekhasiat itu Tapi untuk orang-orang yang tadi 20 tahun Baru masuk ke 25 Mereka kan new market tuh Nah, mereka kan harus di edukasi Pake apa ya? Pake iklan Nah, iklan lo itu yang berperan gitu Jadi menurut gue Salah banget kalau misalnya lo gak pernah nyisihin Budget iklan Untuk produk lo sendiri Dan ketika lo males buat belajar Ya, kan ada agensi ya Yang ngejual biasanya untuk beriklan Tapi kalau lo ngerasa Anjir ini gue mahal banget ya Bayar agensi Ya, belajar lo gitu Jangan males Jadi Beriklan sekarang kan banyak caranya Ada TikTok ads, Facebook ads, Instagram ads Atau Google ads Dan bisa juga lo sekarang Bayar influencer gitu Kalau emang lo males banget kulit-kulit Lo tinggal bayar influencer Endorse, QOE Lo pelajarin gimana caranya Memilih mereka Sesuai segmen lo Gimana caranya Memilih selebgram yang tepat gitu-gitulah Intinya Belajar sih teman-teman ya Buat beriklan Karena menurut gue Seperti apapun Eh, sebagus apapun produknya Kalau lo gak bisa cara jualannya Ya percuma gitu Sekhasil apapun produknya Gak bakalan bisa kejual juga Kalau lo gak tau cara jualannya Jadi penting banget cara jualan Gitu Selain produknya emang harus winning Ya cara jualannya harus di asah juga gitu Lagi-lagi ya teman-teman ya Lo punya produk bagus Banyak di rumah Gak bakal laku-laku Kalau lo gak tau cara jualannya Tapi lo punya produk yang biasa aja B aja ya Bahkan cenderung jelek misalnya Tapi lo tau cara jualannya Bakalan laku teman-teman Lo sebutin deh Produk-produk yang menurut lo jelek Tapi kok laku di pasaran Nah, itu kan karena jualannya jago gitu Terlepas dari moral ya Lo jualan produk jelek Tapi ini Kita ngomongin strategi marketing Atau cara jualan Jadi Penting Penting banget Nah teman-teman semua Kalau misalnya emang pengen belajar Cara gimana ngiklan Lo bisa lihat Ya di playlist gue Ada Namanya Praktek Facebook Ads 2023 Nah itu lo bisa lo pelajarin Itu masih Tahun lalu sih Cuman Masih bisa works lain Insya Allah Lo tuh ada Disitu ada 27 video Yang bisa lo pelajarin Dari study case gue Sama Step-step Dari awalnya Emang mungkin Enggak dari nol banget Cuman Bisa lo ikutin Insya Allah gitu Dan Banyak yang udah Nyobain dan works gitu Jadi silahkan Dipelajarin disitu Itu gratis banget tuh Jadi kalau misalnya Emang lo pengen belajar tentang Meta Ads Bisa di playlist gue Atau kalau misalnya lo pengen belajar tentang QOL Dan lain-lain Lo bisa pelajarin di Youtube-youtube lain Channel-channel lain Banyak banget gitu ya Gak harus di gue gitu Kira-kira gitu Temen-temen ya Jadi Menurut gue Jualan itu Cara jualan itu penting Ketimbang Lo mikirin Produknya mulu gitu Jadi sembari-sembari gitu Dodo aja penting karena Ya Oke Semoga bisa bermanfaat Dan semoga Lo terinspirasi Buat belajar Gimana caranya jualan Dan semoga Nanti gue bisa bikinin Step-stepnya Buat cara jualan Yang emang Works buat UMKM ya temen-temen Karena Menurut gue Disini yang paling terkena Masalah untuk Bingung cara jualan Adalah UMKM sih Gitu Atau ya Startup-startup Pemula gitu Kayak Lo semua yang single trainer gitu Bakalan Bingung gitu Mau stepnya gimana Ya Yaudah Gue pamit dulu Terima kasih banyak udah nonton Bye Assalamualaikum